Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Spikulasi keretakan rumah tangga pasangan Engku Imran dan Nur Nabila akhirnya terjawab apabila kakak kepada pengacara Nilofa itu mengesahkan mereka bakal bercerai tidak lama lagi. Nur Nabila atau Nur Nabila Muhammad Nur berkata, dia dan Imran bersepakat untuk bercerai selepas ahli penegahan itu keluar daripada kediaman mereka sejak awal Januari lalu. Kata Nabila, keputusan itu diterima dengan hati terbuka dan dia menyifatkan perkawinan yang dibina atas dasar cinta hampir dua tahun lalu, semuanya telah ditentukan oleh Allah. Bercakap kepada media, Nabila bagaimanapun enggan mengulas lanjut tentang punca pencerainannya itu dan menyerahkan kepada takdir selain mahu fokus meneruskan kehidupan bersama anak lelakinya, jebat Jaden Ahmad yang kini berusia lima tahun hasil perkongsian hidup dengan Syahnaz Ahmad. Sejak tahun lalu, status rumah tangga Nabila sering menjadi bualan pengikutnya apabila dia dilihat memadam semua foto bersama Imran, termasuk gambar perkawinan mereka di Instagram. Malah foto Nabila bersama Jaden ketika sembutan Hari Raya Aidil Adha tahun lalu turut menerima pelbagai komen yang bertanyakan mengenai keberadaan usahawan berkenaan. Pada Ogos tahun sama, desas-desus keretakan rumah tangga mereka seakan-akan terjawab apabila Nabila memadamik video Jaden sedang solat bersama Imran. Bagaimanapun Nabila dilihat kari terakhir memadamik berkenaan suaminya apabila memaklumkan ibu mentuanya, yaitu Salma Abu Bakar, meninggal dunia pada 2 Julai lalu, Nabila turut perkongsi video memperlihatkan Imran mengiringi jenazah alirham dan veng jenazah untuk dibawa ke tanah perkuburan. Status perkawinan pasangan itu sekali lagi menjadi perhatian apabila 30 Ogos lalu, gelibat Imran tidak kelihatan sepanjang mardis sambutan ulang tahun kelahiran Jaden Pada petang Kamis, ibu Nabila yaitu Dati Nur Kartini ketika ditemui pemberita bagaimanapun enggan masuk campur mengenai kisah rumah tangga anaknya itu. Sebaliknya, Kartini meminta perkara itu ditanya sendiri kepada Nabila sekiranya mempunyai seberang persoalan berkaitan hal yang tersebut. Nilofa pula mengambil pendekatan selamat untuk tidak melayan kisah rumah tangganya dengan engku Imran itu. Untuk rekod, Nabila dan Imran bernikah pada 19 Mac 2021 dan ia merupakan perkawinan kedua buat Nabila selepas berpisah dengan Shanaz pada 9 Ogos 2020. Hasil perkawinan dengan Shanaz, mereka dikaruniakan seorang anak lelaki bernama Jebat Jaden yang berumur 5 tahun. Sementara itu, Imran Pelapurna mendirikan rumah tangga dengan pelakon dan penyanyi Erah Fazira pada 25 Oktober 2007 namun berserai selepas 7 tahun melayari alam rumah tangga dan mereka dikaruniakan seorang anak perempuan yaitu Engku Alisha. Imran kemudiannya berkahwin dengan pelakon Indonesia yaitu Laudia Sintiabela pada 8 September 2017 dan bercerai pada 2020. Itu sejen 4 hari ini. Sekian dan terima kasih.